Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Yang saya hormati Panglima TNI beserta seluruh jajaran, Yang saya hormati Kapolri beserta seluruh jajaran, Yang saya hormati orang tua dari para perwira remaja teristimewa, Para perwira remaja serta para hadirin yang berbahagia. Atas nama pribadi masyarakat, bangsa, dan negara, Saya menyampaikan rasa bangga dan selamat atas pelantikan saudara-saudara para perwira, para kasatria muda sebagai perwira remaja TNI dan Polri. Saya sangat paham untuk bisa dilantik pada hari ini, Perjuangan saudara-saudara sangatlah berat dan panjang. Saudara-saudara adalah insan muda yang terpilih, Insan muda yang teruji, Yang sigap dan terampil dalam menghadapi segala tantangan-tantangan. Oleh karena itu, saya berharap kepada saudara-saudara, Untuk menjadi yang terdepan menghadapi tantangan zaman, Menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, Menghadapi krisis yang datang bertubi-tubi. Para perwira remaja dan hadirin yang berbahagia, Sudah dua tahun kita dilanda pandemi COVID-19, Yang saat ini juga masih belum selesai. Kemudian, dunia juga menghadapi krisis pangan, Krisis energi, dan krisis finansial. Krisis ini telah mengakibatkan ratusan juta rakyat dunia kelaparan, Dan jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim. Sebagian belahan dunia juga dilanda perpecahan bahkan peperangan. Sebagian belahan dunia dihantui instabilitas politik, Serta dibayang-bayangi radikalisme dan terorisme. Kita bersyukur bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh. Kita mempunyai Pancasila yang mempersatukan Indonesia. Kita mampu mengendalikan pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi. Bahkan kita juga mampu, masih mampu menjalankan program-program baru. Bahkan tahun ini kita memimpin G20, Kumpulan 20 negara ekonomi terbesar dunia. Kita akan manfaatkan peluang ini untuk membangun ketertiban dunia dan kesejahteraan bersama. Kita sudah memulai dengan kunjungan saya ke Ukraina dan Rusia bulan yang lalu. Upaya ini akan terus kita lakukan dengan harapan akan membuahkan hasil di KTT G20 November yang akan datang di Bali. Para program remaja dan hadirin yang berbahagia, Saudara-saudara adalah generasi penerus harapan bangsa. Saudara-saudara adalah harapan kami semua untuk melanjutkan misi membawa Indonesia menjadi negara maju, yang tumbuh secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Saudara-saudara adalah masa depan TNI dan Polri. Saudara harus cakap memahami masa depan, memahami strategi pertahanan masa depan, menghadapi tantangan masa depan, menguasai teknologi masa depan, pandai dan berketerampilan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Saatnya Saudara untuk menunjukkan prestasi sebagai kesatria yang tangguh, tunjukkan integritas dan loyalitas Saudara kepada masyarakat bangsa dan negara, tunjukkan kecerdasan dan ketangkasan Saudara-saudara untuk menghadapi masa depan, tunjukkan kemampuan Saudara-saudara untuk selalu berhasil menjalankan tugas. Jadilah pemimpin yang berkarakter, menjadi sumber inspirasi dan teladan, mengedepankan integritas dan kepentingan negara di atas segala-galanya, mengasah kualitas dan profesionalisme diri, menjaga nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, Tri Brata, dan Catur Prastiapori, mengabdi untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Saudara-saudara Kasatria yang perkasa, kehormatan yang Saudara rai hari ini bukanlah hasil jerih payah Saudara-saudara sendiri. Tanpa pengorbanan dari para orangtua Saudara, tanpa dukungan negara, Saudara bukanlah siapa-siapa. Oleh karena itu, berjanjilah kepada Ibu Pertiwi untuk memberikan yang terbaik untuknya. Berbaktilah kepada orangtua Saudara untuk mohon doa dan restunya. Selamat bertugas para Patriot Muda Indonesia. Jagalah kehormatan dirimu sebagai perwira TNI Polri. Teruslah berjuang untuk negeri tercinta. Berdirilah di garda terdepan mengawal Pancasila dan NKRI. Buatlah orangtuamu bangga. Buatlah Indonesia berjaya. Terima kasih.